Kita berlebihan informasi politik, Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan atau Menko PMK Puan Marani mengapresiasi proses demokrasi dalam rapat padahal pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu di Gedung DPR pada Kamis malam. Meski RUU Pemilu sudah disahkan, Puan mengharap masih dibutuhkan proses panjang tapi tidak boleh mengganggu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Usai upacara pelepasan ekspedisi NKRI Koridor Papua bagian Selatan 2017 akhir pekan kemarin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Puan Marani mengomentari pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilu di Gedung DPR Kamis malam oleh DPR. Di lapangan itu memang bisa diimplementasikan dengan satu proses yang memang juga disepakati bersama, tapi kalau melihat dari apa yang terjadi tadi malam tentunya ini masih akan ada proses yang panjang yang harus kami dilewati dan di proses yang ada di DPR. Jadi ya insya Allah ini bisa cepat berjalan sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan Pilkada dan Pemilu pada tahun 2018. Sebelumnya meski diwarnai walkout 4 fraksi yakni PAN, Gerindra, Demokrat, PKS, dan 3 pimpinan DPR yaitu Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadlizon, rancangan Undang-Undang Pemilu dengan presidencial threshold 20% akhirnya disahkan DPR Kamis malam. Pengesahan rancangan Undang-Undang Pemilu di Ketukpalu Setia Novanto secara aklamasi yang mendukung opsi A berjumlah 322 anggota dan pro opsi B 217 anggota.